Para anggota Paski Braka dan tim baris berbaris ini dituntut untuk bisa menampilkan hasil kreativitas mereka yang terbaik. Kegiatan ini sendiri merupakan acara tahunan yang digelar rutin dengan memperebutkan piala bergilir. Dalam hal ini peserta yang datang juga menampilkan ciri khas masing-masing dari setiap kelompok dan juga sekolah mereka. Rata-rata peserta yang datang kebanyakan dari Samarinda. Namun peserta dari luar kota juga antusias untuk bisa meraih gelar juara yang masih dipegang oleh kota Tepiang. Kegiatan hari ini ada acara dari LP2B Samarinda Diakora. Ini adalah lomba untuk SMA dan SMP. Nanti untuk SMA ini adalah lomba pasukan pelibar bendera. Itu sudah diserahkan kemarin. Para pendatang baru dalam lomba ini banyak yang optimis dapat meraih gelar juara dalam kegiatan ini. Begitu pula dari perwakilan SMA Negeri 4 Samarinda yang tahun lalu meraih juara lomba baris berbaris. Kalau kami dari sekolah kami, alhamdulillah sudah banyak persiapan. Mulai dari latihan-latihan kita yang rutin kita laksanakan. Kemudian latihan fisik juga. Sama LKBB-LKBB yang lain kita mantapkan. Kegiatan yang berlangsung di SMP Negeri 1 Samarinda ini diharapkan bisa membuat para pelajar lebih baik dan juga memiliki kreativitas tinggi dalam baris berbaris dan juga mengharumkan nama Kalimantan Timur nantinya. Dari Samarinda, Muhammad Rizki memberitakan. mantapkan Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!